Pemirsa Dinas Kesehatan Kota Jambi menggelar upacara peringatan Hari Kesehatan Nasional atau HKN ke-58 tahun 2022. Bertindak langsung sebagai inspektur upacara dalam peringatan tersebut, Wali Kota Jambi Sarifasa di lapangan Balai Kota Jambi pada Senin pagi. Senin 28 November 2022 pagi bertempat di lapangan Balai Kota Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi menggelar upacara peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-58 tahun 2022. Bertindak langsung sebagai inspektur upacara dalam peringatan Hari Kesehatan Nasional ini, Wali Kota Jambi Sarifasa dan didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Ida Yuliati beserta Kepala OPD lainnya di lingkup pemerintah Kota Jambi. Dalam kegiatan ini, pemerintah Kota Jambi turut memberikan penghargaan kepada para tenaga kesehatan di lingkup pemerintah Kota Jambi ini. Penghargaan tersebut juga terdapat beberapa nominasi, diantaranya nominasi dokter teladan, perawat teladan, kesehatan masyarakat teladan, kesehatan lingkungan teladan, kefarmasian teladan, dan ahli teknologi laboratorium medik teladan. Wali Kota Jambi Sarifasa dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa pemerintah Kota Jambi mengucapkan terima kasih kepada para tenaga kesehatan yang ada di lingkup pemerintah Kota Jambi, di mana telah berhasil menciptakan lingkungan yang sehat dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat di tengah masyarakat. Di hari Kesehatan Nasional ini yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelaku kesehatan di Kota Jambi, baik ASN, non-ASN maupun pihak-pihak swasta yang selama ini telah bergandengan tangan menciptakan Kota Jambi menjadi kota yang sehat. Kemudian juga atas upaya-upaya untuk melaksanakan pola hidup sehat, bersih, dan sehat. Kemudian juga kami mengingatkan kembali untuk tidak henti-hentinya melakukan pelayanan dengan senyum, sapa, dan sobat. Jadi jangan abaikan S3 itu karena itu adalah filosofis daripada tenaga-tenaga kesehatan. Teruslah bekerja dengan baik, layani masyarakat, meskipun ada beban apapun, apakah itu beban keluarga, penemasan keluarga, tapi tetap layani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Wali Kota Jambi juga mengingatkan kembali kepada para tenaga kesehatan untuk tetap menerapkan pelayanan 3S, yaitu senyum, sapa, dan salam. Sandi Cek TV melaporkan.